Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 1 Sultan Baabulah Ternate meminta masyarakat di Provinsi Maluku Utara mewaspadai cuaca ekstrem seperti hujan lebat yang masih akan terjadi hingga 28 Juni mendatang. Dari 10 kabupaten dan kota di Maluku Utara, ada 5 kabupaten yang mengalami hujan lebat sampai 2 hari ke depan, yakni Kabupaten Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Utara, dan Kabupaten Pulau Morotai. Berbicara kepada antara pada Rabu 26 Juni, petugas perakiraan cuaca BMKG kelas 1 Sultan Baabulah Ternate, Dewi Mahrantika Madiung, mengatakan terjadi banjir di sejumlah daerah akibat dari curah hujan intensitas sedang hingga lebat dalam beberapa hari terakhir. Dikarenakan adanya penguatan angin dari arah selatan, karena di wilayah perairan Samura Pasifik itu muncul bibit siklon. Bibit siklon nanti ini akan memperkuat kecepatan angin sehingga dia menarik angin yang dari selatan, itu melewati wilayah Maluku Utara sehingga kecepatan anginnya itu semakin meningkat, dan disitu membawa uap air yang cukup signifikan. Sebelumnya ada beberapa wilayah dilaporkan terjadi bencana banjir seperti di kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan pada minggu 23 Juni lalu. Akibat curah hujan dengan intensitas lebat, beberapa rumah warga dilaporkan rusak. Dari Ternate, Maluku Utara, Harmoko, Kantor Berita Antara Muartakan.